Salam, selamat pagi. Kita kembali di dalam Youtube channel Eko Santroso TV Renungan Iman Kristiani yang membangkitkan iman kita yang diambil dari Yeremia 3.3 ayat 6. Ada tiga poin di dalam Yeremia 3.3 ayat 6. Tuhan itu, Tuhan itu berbicara, berjandi untuk bangsa Yahudi di dalam nabinya yaitu Yeremia. Itu Tuhan itu akan memulihkan kembali, menyembuhkan. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan itu akan memberikan kesejahteraan. Tuhan itu juga akan memberikan keamanan. Jadi, ini diawali di dalam ayat pertama, ayat 3 itu, supaya berseru, supaya kembali, supaya datang. Karena apa? Karena renungan Tuhan sudah ada ketika murka Tuhan. Tapi, hati Tuhan ingin memulihkan umatnya. Jadi, datanglah, berserulah, kembalilah. Mari sama-sama kita koreksi diri kita. Mungkin kalau kita mengalami belum ada berkat sepertinya, seret, dan sebagainya, kesusahan. Kita wajib untuk datang, wajib untuk kembali kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Juga berseru kepada Tuhan. Kalau kuat, kalau perlu, harus kuasa. Tapi, intinya hati kita diminta oleh Tuhan untuk condong kepada Tuhan. Untuk mencari wajahnya. Perendahkan diri. Berdoa. Agar pemulihan itu terjadi. Kesembuhan, kesejahteraan, keamanan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kembali datang mencari Tuhan. Berseru sama Tuhan. Merendahkan diri dan hati kami untuk berdoa. 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 Merendahkan hati. Merendahkan hati. Ialah pemulihan. Kesembuhan. Itu boleh terjadi kesejahteraan, keamanan. Perlindungan. Dan berkat-berkat dicurahkan. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Jangan lupa subscribe dan like-nya.